Ketika Diling melihat wanita ini, tubuhnya juga gemetar. Ketakutan muncul di matanya. Sialan, itu dia. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah. Para tetua Spirit Sealing Star di sampingnya bertanya, apa yang terjadi? Apakah kalian mengenalnya? Diling menggertakkan giginya. Wajahnya dingin, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia mengingat pengalaman mengerikan itu. Selama satu bulan di Spirit World, dia dikejar oleh wanita ini. Dia terlalu kuat. Dia dikejar ke seluruh dunia. Jika dia tidak memiliki mayat perunggu kuno, dia pasti sudah mati di sana. Akan tetapi meski begitu, mayat perunggu kuno miliknya masih hancur berkeping-keping. Itu kamu, Lin Suan tercengang. Bukankah ini Li Hong Siu? Dia pernah bertemu dengannya di dunia roh timur sebelumnya. Mereka bersekongkol melawan, dan kemudian dia pergi untuk membunuh Diling. Dia tidak menyangka dia akan muncul di sini lagi. Terlebih lagi, dia merasa bahwa wanita ini tidak sederhana. Dia tidak menganggap kota Dewa Petir sebagai miliknya. Identitasnya menakutkan. Kamu tidak buruk. Kamu sebenarnya murid utama. Li Hong Siu menatap Lin Suan dan berkata sambil tersenyum. Lin Suan terkejut. Mengapa kamu ada di sini? Li Hong Siu berkata, saya mendengar bahwa kota Wushuang mengadakan upacara penerimaan. Saya pikir itu menyenangkan, jadi saya datang untuk melihatnya. Di kejauhan, para tetua kota Wushuang segera datang dan menangkupkan tangan mereka. Salam, Putri Kecil Ulat Sutra Ilahi. Baiklah, tidak perlu banyak aturan. Li Hong Siu menangkupkan kedua tangannya. Dia tampaknya tidak menyukai gelar ini. Lin Suan terkejut. Ya Tuhan, apakah para tetua kota Wushuang harus tunduk? Apa asal usul wanita ini? Di kejauhan, si Sui Tian Chen, si Bu Fan dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan mengenal orang yang begitu menakutkan. Shen Jing Kiu menggertakan giginya, ada sedikit kecemburuan di matanya. Di sekitarnya, para ahli dari sekte lain bahkan lebih ketakutan. Para tetua dari dua kota suci memperlakukannya dengan hormat. Ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Terutama klan hujan, mereka begitu takut hingga gemetar. Sialan, kenapa, kenapa anak itu punya orang yang menakutkan di sisinya? Mereka hampir menjadi gila. Mengapa semut yang mereka pandang rendah itu selalu melampaui imajinasi mereka? Wajah Yusikie juga penuh dengan keputusasaan. Sejujurnya, dia hampir pingsan. Sebelumnya, meskipun Lin Suan telah menyelamatkannya, dia tidak menyimpannya dalam hati, karena dia merasa calon suaminya pasti akan disukai oleh surga. Setidaknya, makam kekaisaran seperti ini. Oleh karena itu, bahkan jika keluarga benar-benar ingin melakukan sesuatu saat itu, dia tidak akan menyukai Lin Suan. Tetapi saat ini, yang diinginkannya hanyalah menamparkan dirinya sendiri. Semangat mausoleumnya kuat sekali. Pada akhirnya, dia tetap tersingkir. Dan laki-laki yang selama ini dipandang rendah olehnya, kini tampak sangat mempesona. Bahkan Sen Jingkyu yang dulunya setenar dia, kini sudah jauh di depannya. Sekarang, ada kecantikan yang tak tertandingi yang bahkan membuat takut para tetua kota suci. Selain itu, kecantikan ini memiliki hubungan misterius dengan Lin Suan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Lin Suan, kembalilah. Kita selesaikan upacara penerimaan dulu, lalu aku akan mengantarmu kembali ke kota tanpa tanding. Kata sesepuh kota Hu Shuang. Lin Suan mengangguk, lalu menatap Li Hong Siu. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan menemanimu. Dia mengikuti tetua itu dan mundur. Upacara penerimaan berlanjut. Li Hong Siu berjalan mendekat dan melihat dari samping. Ia pikir itu akan menyenangkan, tetapi sekarang tampaknya itu hanya semacam birokrasi yang tidak menarik. Murid generasi kedua dari Peerless City juga terkejut. Mereka semua menebak siapa orang ini? Bukankah dia terlalu berani? Bahkan ada sebagian orang yang tidak yakin. Pada saat ini, Fu Hong Ye berjalan mendekat. Kamu benar-benar leluhur kecil yang merepotkan. Saya akan merekomendasikan dua dunia yang menyenangkan. Mengapa Anda tidak menjelajahinya? Li Hong Siu melirik Fu Hong Ye. Keduanya tampak sangat akrab satu sama lain. Dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, dasar orang gila. Tempat-tempat yang kamu kunjungi adalah tempat-tempat dengan pertempuran sengit. Aku tidak pergi. Terlebih lagi, baru-baru ini aku menemukan seseorang yang sangat menarik. Aku rasa dia bisa membangkitkan alam astral kedua. Dia menatap Lin Xuan dengan cahaya aneh di matanya. Fu Hong Ye juga menganggup dan berkata, Kau benar. Aku juga punya ide yang sama. Adik Lin mungkin benar-benar mampu menimbulkan badai. Sekarang waktunya mengubah beberapa hal. Mengapa? Apakah Anda ingin masuk dalam daftar? Sebenarnya saya juga ingin masuk dalam daftar itu. Namun, saya masih kurang. Saya butuh beberapa kesempatan. Tempat itu akan segera dibuka. Saat saya pergi ke tempat itu, saya akan membuat terobosan. Kata Li Hong Siu. Fu Hong Ye berkata, Aku sudah pernah ke tempat yang kamu bicarakan. Aku tidak berencana untuk masuk dalam daftar yang kamu bicarakan. Daftar itu tidak ada artinya bagi saya. Adapun daftar peringkat yang lebih tinggi, itu hanya sekadar peringkat. Hal yang paling penting adalah kekuatan seseorang. Sekalipun aku tidak tercantum dalam daftar, aku masih bisa menertawakan dunia. Oh, kalian dari kota tanpa tanding benar-benar. Li Hong Siu tidak tahu harus berkata apa. Fu Hong Ye berkata, Mengapa kamu tidak mengatakannya saja? Bagaimana saya harus menjelaskannya? Sedangkan untuk dua murid utamamu, Ling Hu Cui Xue itu adalah seorang fanatik pedang. Anda juga seorang maniat kultivasi. Anda hanya ingin meningkatkan kekuatan Anda. Anda bahkan tidak berjuang untuk daftar yang penting. Reputasi Peerless City tidak terlalu tinggi di luar sana. Ini ada hubungannya dengan Anda. Anda benar tentang ini. Fu Hong Ye tidak ingin membantah. Mereka semua fokus pada Dao. Mereka tidak benar-benar ingin memperebutkan kesempatan untuk menunjukkan wajah mereka di peringkat penting. Oleh karena itu, dia berkata, Bukankah saudara muda Lin akan datang? Dia akan memperjuangkan hal-hal yang tidak kita perjuangkan. Benarkah? Kamu cukup pandai membaca pikiran orang lain? Tidak ada yang salah dengan itu. Begitu nama Lin Woody dirilis, orang-orang akan mendatanginya secara pribadi meskipun dia tidak ingin memperjuangkannya. Lin Woody memang nama yang sombong. Saya ingin menghajarnya saat pertama kali mendengarnya. Murid-murid kota Peerless terkejut ketika melihat mereka berdua mengobrol. Dia benar-benar wanita yang menakutkan karena bisa mengobrol dengan murid utama generasi kedua mereka begitu lama. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya telah menyelesaikan upacara penerimaan yang rumit. Mereka sekarang adalah murid generasi ketiga dari kota tanpa tanding. Selanjutnya, para tetua kota Peerless memberi mereka waktu sekitar satu jam untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Beberapa di antara mereka mungkin sudah memasuki kota suci dan akan menyendiri untuk waktu yang lama. Orang-orang ini semua kembali ke keluarga mereka dan memulai pertemuan selama satu jam. Di pihak Lin Suan, tidak ada klan atau suku. Namun, ada banyak ahli dan suku yang berbondong-bondong datang. Aku punya harta karun di sini untuk Lin Gong Xi. Aku harap kamu tidak akan memperlakukanku sebagai orang luar. Lin Gong Xi, ini cucu perempuan saya. Dia pembantu yang baik. Anda dapat membawanya dan menggunakannya sebagai pembantu. Lin Gong Xi, ini pedang dewa untukmu. Suara-suara terdengar satu demi satu. Orang-orang ini semua ada di sini untuk mengirimkan harta karun, tetapi lebih tepatnya, mereka ada di sini untuk mengjilat Lin Suan. 3712 Orang-orang ini jumlahnya lebih banyak dari jumlah keseluruhan orang yang pergi ke klan hujan, bintang penyegel roh, dan bintang iblis. Tidak ada cara lain, Lin Suan saat ini bagaikan matahari di langit, sangat mempesona. Bahkan ada beberapa orang suci kecil yang datang, mengejutkan semua orang. Keberadaan seperti itu memiliki status yang sangat tinggi. Mungkinkah mereka juga ingin melibatkan Lin Suan? Benar saja, para orang suci kecil ini juga mengulurkan beberapa cabang zaitun, ingin membangun hubungan baik dengan Lin Suan. Bahkan ada beberapa yang ingin berteman dengan gadis misterius Li Hong Xi'u melalui Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, sorotan Lin Suan menutupi segalanya. Lin Suan menerima semua harta yang diberikan kepadanya tanpa ragu-ragu. Semua orang tahu bagaimana cara menampilkan pertunjukan. Lin Suan mengobrol dengan sangat antusias dengan orang-orang ini, membuat mereka gembira. Itu hebat. Selanjutnya, Lin Suan melangkah maju lagi. Semua orang mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka melihat bahwa Lin Suan benar-benar telah tiba di depan klan Rein. Orang-orang dari klan Hujan terkejut. Meskipun mereka tidak sabar untuk membunuh Lin Suan, mereka tidak berani melakukannya. Patriar klan Hujan datang sendiri. Lin Gong Xi, apa yang ingin kamu minta nasihat? Oh, tidak apa-apa. Aku hanya datang untuk melihat-lihat. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan sesuatu yang istimewa. Di sisi lain, orang-orang dari klan Hujan merasakan tekanan yang lebih besar. Karena banyak sekali tatapan mata yang tertuju pada mereka. Patriar klan Hujan menggertakkan giginya dan berkata dengan tergesa-gesa. Kami juga menyiapkan hadiah yang murah hati untuk memberi selamat kepada Lin Gong Xi. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Awalnya, hal ini dipersiapkan untuk Diling karena menurut mereka, Diling adalah murid utama. Mereka ingin membangun hubungan baik antara kedua belah pihak. Sekarang, mereka tidak menyangka bahwa benda ini akan diberikan kepada Lin Suan. Lin Suan adalah musuh mereka. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Oke, terima kasih. Lin Suan menerimanya sambil tersenyum. Selanjutnya dia pergi ke Fin Star dan Win Spirit Star. Orang-orang dari kedua dunia ini juga dipaksa untuk mengeluarkan beberapa hadiah. Lin Suan kembali dari perjalanan yang bermanfaat. Orang-orang di kota Dewa Petir mundur. Mereka pergi dengan perasaan terkejut dan enggan. Mereka tahu bahwa kejadian hari ini pasti akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Namun, mereka bersumpah bahwa masalah ini belum berakhir. Masih banyak waktu di masa mendatang. Pukulan yang mereka terima di sini pasti akan dibalas di tempat lain. Ada juga Lin Woody. Mereka akan mengingatnya. Mereka tidak akan membiarkan orang ini berkembang. Di pihak Lin Suan, mereka berkumpul sekali lagi dan berteleportasi ke kota tak tertandingi. Setelah memasuki kota Wushuang, mereka disambut. Tak lama kemudian, seseorang mengantar mereka ke daerah masing-masing. Ratusan murid biasa memiliki wilayah mereka sendiri, sementara 49 murid inti memiliki wilayah mereka sendiri. Tempat tinggal Lin Suan sangat bagus. Fenaroh kelas atas menempati area yang luas. Itu seperti kerajaan kecil, dan Lin Suan adalah raja neraka ini. Dia dapat memobilisasi siapapun di wilayah ini dan menggunakan sumber daya apapun yang diinginkannya. Tidak hanya itu, karena dia adalah murid utama, identitasnya di seluruh kota tak tertandingi bukanlah orang biasa. Sumber daya yang bisa dinikmatinya sungguh menakjubkan. Dia bahkan bisa membaca beberapa buku kuno dan teknik rahasia. Gua Sen Jingqiu berada di sebelah gua Lin Suan. Gua itu juga sangat megah. Bagaimanapun, dia adalah murid kedua yang paling menjanjikan untuk menjadi raja suci. Selain itu, ada juga Water Sky City, Sibufan, Wang Xiaofeng, dan lainnya di dekatnya. Mereka bisa dikatakan bertetangga. Saudara Lin, Sen Jingqiu segera terbang setelah menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena dia takut gadis berambut umu itu akan merebut Lin Suan. Ketika dia tiba, dia mendapati bahwa hanya ada Lin Suan di dalam gua. Di mana wanita itu, Sen Jingqiu bertanya dengan waspada. Oh, maksudmu Li Hong Siu? Dia pergi ke tempat lain. Dia mungkin pergi mencari Fu Hongye. Wanita itu punya latar belakang yang bagus. Aku tidak bisa pergi ke beberapa daerah terlarang, tapi dia bisa. Apa identitasnya? Sen Jingqiu juga penasaran. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan mendekat dari kejauhan. Mereka adalah Sis Hui Chen, Sibufan, Wang Xiaofeng, dan yang lainnya. Mereka juga datang untuk mengunjungi Lin Suan. Bagaimanapun, Lin Suan akan menjadi kakak senior tertua mereka di masa depan, dan mereka masih membutuhkan Lin Suan untuk menjaga mereka. Selain itu, mereka juga ingin berteman dengannya. Pada saat ini, ketika mereka mendengar pertanyaan Sen Jingqiu, mereka juga penasaran. Setelah bertemu dengan kakak senior tertua mereka, mereka pertama-tama bertanya, Ya, kakak senior Lin, siapa identitas wanita itu? Lin Suan berkata, Saya tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa tetua kita memanggilnya Putri Kecil Ulat Sutra Ilahi. Putri Kecil Ulat Sutra Ilahi. Mungkinkah dia berasal dari Divine Silquam Rich? Sis Hui Tian Cheng berseru. Si tidak sabar juga terkejut. Bahkan Sen Jingqiu pun terkejut. Lin Suan bertanya, Kau tahu? Beberapa dari mereka mengangguk. Mereka tahu bahwa Lin Suan berasal dari alam astral pertama, tetapi dia mungkin tidak tahu tentang beberapa kekuatan dan legenda teratas dari alam astral kedua. Dia berkata, Jika tebakan kami benar, Putri Kecil Ulat Sutra Ilahi pasti mengacu pada punggungan Ulat Sutra Ilahi. Divine Silquam Rich sangat mengerikan. Itu adalah klan yang telah melahirkan seorang kaisar kuno. Setara dengan klan naga, klan Kilin, dan klan Phoenix. Begitu kuat, Lin Suan terkejut. Klan yang melahirkan kaisar kuno adalah klan kaisar. Kalau dipikir-pikir, ini seharusnya garis keturunan klan kaisar. Namun, ini juga sangat mengejutkan. Tak heran para tetua kota suci harus bersikap hormat saat melihatnya. Memang, latar belakangnya mengerikan. Beberapa dari mereka mengobrol. Tidak lama kemudian, seorang murid generasi kedua datang dan mengundang Lin Suan dan yang lainnya untuk memahami teknik rahasia Ushuang. Lin Suan dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka dapat memahami teknik rahasia kota Ushuang segera setelah mereka tiba. Semua orang mengikuti murid generasi kedua dan maju. Kota Ushuang sangat besar. Setelah terbang sekitar setengah jam, mereka tiba di tempat tujuan. Ini adalah tempat yang telah berubah. Gunung-gunung telah diratakan, dan menjadi dataran yang luas. Di dataran itu, ada istana dan paviliun. Jumlahnya tidak banyak, tetapi Lin Suan dapat melihat bahwa ada barisan besar yang melindungi tempat ini. Ini seharusnya menjadi tempat di mana kemampuan ilahi disimpan. Lin Suan dan yang lainnya dibawa ke Aula. Ada banyak buku kuno di dalamnya yang mencatat kemampuan ilahi. Itu sangat mengerikan. Ada juga beberapa teknik rahasia yang bisa dibaca Lin Suan dan yang lainnya disini. Tentu saja, hal yang paling penting adalah inti kota Ushuang, teknik rahasia Ushuang. Ini adalah teknik rahasia yang hanya dimiliki kota Ushuang. Ini adalah teknik khusus yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang dalam waktu singkat. Itu adalah serangan yang tak tertandingi. Semua orang sangat terkejut, terutama Lin Suan. Jiwa pedang naga agungnya menghususkan diri dalam teknik menyerang orang suci. Oleh karena itu, meskipun wilayah kekuasaannya rendah, kekuatan tempurnya kuat. Dia bahkan lebih kuat dari orang suci surga kelima biasa. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu mempelajari teknik rahasia Ushuang sekarang. Namun, ketika dia melihat teknik rahasia Ushuang, dia menyadari bahwa masih ada perbedaan di antara keduanya. Jiwa pedang naga agung membuat setiap gerakan dan jurus Lin Suan menjadi jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama. Tidak menjadi masalah baginya untuk bertarung melawan mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Dan teknik rahasia Ushuang ini bahkan lebih ajaib. Itu dapat membuat seseorang langsung meledak dengan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, itu hanya sesaat. 3.713 Namun, ini sudah cukup. Kita harus tahu bahwa dalam pertarungan antar ahli, yang mereka perebutkan hanyalah setengah jurus. Jika seseorang bisa menang dengan jurus lain, maka keuntungannya akan sangat besar. Bahkan dikabarkan bahwa teknik rahasia tak tertandingi dapat mengeluarkan kekuatan tempur 10 kali lipat dari diri sendiri. Tentu saja durasinya bahkan lebih pendek. Dikatakan bahwa teknik rahasia tak tertandingi itu belum lengkap. Teknik itu dimodifikasi oleh banyak orang suci, tetapi teknik itu sudah sangat mengerikan. Inilah fondasi kota suci. Lin Suan dan yang lainnya sangat gembira. Jika mereka dapat mempelajari teknik rahasia ini, maka mereka pasti akan memiliki kartu truf yang sangat kuat. Lin Suan dapat menggunakannya bersama dengan jiwa pedang naga agung. Shen Jingkyu juga senang. Dia juga bisa menggunakan teknik rahasia tak tertandingi ini bersama dengan tubuh rohnya. Si Sui Tian Cheng dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Semua orang tidak sabar untuk berkultivasi dan memahami. Begitu saja, setengah tahun berlalu. Pada hari ini, Lin Suan membuka matanya. Tubuhnya sudah tertutup debu. Saat dia membuka matanya, semua debu telah menghilang. Dia berdiri dengan ekspresi terkejut. Dia sudah memahami tahap awal teknik rahasia tak tertandingi ini. Para tetua kota tanpa tanding terkejut. Kalian benar-benar memahami tahap awal. Sudah berapa lama? Setengah tahun? Dan dia sudah memahaminya. Harus diketahui, belum lagi setengah tahun. Sudah sangat mengesankan kalau bisa menguasainya dalam waktu 8-10 tahun. Ini disebut teknik rahasia. Apakah anak ini monster? Atau apakah dia sedang membual? Tetua? Aku benar-benar memahaminya, dan ini baru tahap awal. Tidak perlu terlalu terkejut. Lin Suan menggaruk kepalanya. Dia memang menguasai tahap awal karena dia memiliki jiwa pedang naga agung. Teknik suci ofensif semacam ini bisa dikatakan berguna saat mempraktikkan teknik rahasia tak tertandingi. Para tetua kota peerless tidak mempercayainya dan ingin Lin Suan berdemonstrasi. Ketika Lin Suan mengaktifkan 5 kali kekuatan tempurnya, tetua ini tampak seperti melihat hantu. Astaga, apakah dia benar-benar memahaminya? Gerakan ini juga membangunkan Senjing Kiu dan yang lainnya. Ketika mereka mengetahui hal itu, mereka juga terkejut. Sejujurnya, mereka baru memahami sedikit saja, tetapi Lin Suan sudah memahami tahap awalnya. Kesenjangannya terlalu besar. Kiwer, kamu berkultifasilah di sini terlebih dahulu. Aku punya beberapa hal yang harus kulakukan terlebih dahulu. Lin Suan menjelaskan. Dia memang sedang bersiap untuk pergi. Dia ingin pergi ke suatu tempat, yaitu bintang iblis. Dia tidak lupa bahwa naga merah dan iblis utara terjebak di planet jahat. Dia akan menyelamatkan mereka sekarang. Kaka Lin, kamu mau kemana? Kiwer juga ikut. Senjing Kiu enggan berpisah dengannya. Tempat yang akan aku tuju sangat jauh. Jika kau ingin melewati kabut kematian, kau harus berkultifasi di sini terlebih dahulu. Jangan khawatir, saya tidak dalam bahaya. Senjing Kiu menganggup patuh. Si Sui Tian Chen dan yang lainnya terkejut. Apa yang Lin Suan coba lakukan? Apakah dia akan kembali ke batas astral pertama? Bahkan para tetua dari kota Hushuang mengerutkan kening. Anda baru saja tiba di kota Suci, jadi Anda harus bergegas dan berkultifasi. Setelah beberapa tahun, dia akan keluar lagi. Aku tidak sabar lagi. Tetua, aku punya beberapa teman yang terjebak di Finstar. Aku harus menyelamatkan mereka. Bintang iblis. Tetua Hushuang tercengang. Terlalu berbahaya untuk pergi ke tempat seperti itu. Tidak, saya harus melaporkannya. Tunggu di sini dulu. Dia pergi untuk membuat pengumuman, dan tak lama kemudian, seseorang datang. Orang yang datang adalah Fu Hongye. Adik Lin, kau akan pergi ke Finstar. Fu Hongye bertanya. Lin Suan mengangguk. Teman-temanku ada di sana. Aku harus menyelamatkan mereka. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Ambillah ini. Fu Hongye mengeluarkan sebuah token. Itu adalah sebuah token perak dengan gambar wajah iblis di atasnya. Apa ini? Lin Suan terkejut. Fu Hongye berkata bahwa dia pernah menyelamatkan seseorang di masa lalu, dan orang itu pergi ke bintang iblis. Dia berhutang budi padaku, jadi dia memberiku token ini. Jika saatnya tiba, ambillah token ini dan temukan seseorang bernama Ahkun. Dia dapat membantumu. Terima kasih, kakak senior. Lin Suan mengambil token perak dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dia meninggalkan kota Hushuang. Lin Suan memasuki bumi hitam dan terbang dengan kecepatan penuh. Dia tidak sabar. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan naga merah dan iblis utara di bintang iblis. Dengan bakat dan kekuatan yang mereka miliki, mereka seharusnya mampu melakukannya dengan baik di Finstar. Di sisi lain, semua keluarga telah kembali. Masalah kota Hushuang dengan cepat menyebar ke seluruh alam astral kedua. Lin Suan, nama Lin Woody, menyebar seperti api. Semua orang tahu bahwa kota Hushuang telah menerima murid utama yang begitu kuat. Dia baru berada di alam surgawi ketiga, tetapi dia telah mengalahkan seorang jenius alam surgawi kelima. Banyak orang berseru kaget. Ekspresi Lei Sen Cheng jelek. Mereka benar-benar kalah kali ini. Mereka kehilangan muka. Wajah klan hujan pucat pasi. Mereka telah memprovokasi musuh yang begitu kuat. Terlebih lagi, tuan muda mereka, Kianye, telah meninggal di dalam. Setelah kembali ke klan, orang-orang klan hujan menggertakkan gigi mereka. Lin Woody terkutuk. Para tetua itu juga mengatakan bahwa mereka curiga kematian tuan muda Kianye ada hubungannya dengan Lin Woody. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Pihak lain sekarang adalah murid utama kota Hushuang. Mereka bukan tandingannya. Melaporkan kepada Patriark, orang-orang dari Diling dan Spirit Siling Star telah tiba. Di luar, seorang murid melaporkan. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh klan hujan terkejut. Di mana mereka, Patriark klan hujan bertanya dengan cepat. Mereka ada di luar. Patriark klan Rein berseru. Cepat undang mereka masuk. Tak lama kemudian, beberapa sosok masuk. Mereka adalah para tetua dari Spirit Siling Star. Selain mereka, ada juga Diling. Saya bertanya-tanya mengapa kalian ada di sini. Silahkan duduk, kata Patriark klan hujan sambil tersenyum. Para tetua lainnya juga memperlihatkan ekspresi hormat di wajah mereka. Kita di sini untuk bergandengan tangan. Aku akan bergandengan tangan untuk membunuh Lin Woody. Saat Diling berbicara, semua orang terkejut. Bunuh Lin Woody. Jantung para tua-tua itu berdebar kencang. Ada juga yang sangat gembira. Hebat, Lin Woody ini terlalu sombong. Dia benar-benar berani berkomplot melawan tuan muda kita. Para tetua di garis keturunan yukiannya semuanya menggertakkan gigi. Mereka telah kehilangan seorang jenius seperti itu. Bagaimana mereka bisa menelan kemarahan ini? Diling berkata, aku juga ingin membunuhnya. Karena itu, aku di sini untuk bekerja sama denganmu. Patriark klan hujan juga terkejut. Diling adalah kebanggaan surga teratas. Meskipun dia tidak bergabung dengan kota Ushuang, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Hanya bisa dikatakan bahwa peruntungannya sedang buruk. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi murid inti. Dia bahkan mungkin akan bertarung untuk posisi murid utama. Bukanlah mustahil bagi orang tersebut untuk bergandengan tangan dengan mereka. Baiklah, kita harus membahas masalah ini dengan baik. Klan hujan juga siap bergandengan tangan. Berikutnya, kedua belah pihak memulai diskusi panjang. Beberapa hari kemudian, para tetua spirit si Lingstar kembali. Tampaknya mereka sedang mempersiapkan tindak lanjut. Namun, Diling tidak pergi. Dia tetap tinggal di klan hujan. Orang yang menyambutnya adalah Yusiki. Itulah keinginan para tetua dari kedua belah pihak. Jika mereka bisa membiarkan kedua pemuda ini berjalan bersama, maka kedua kekuatan itu bisa dianggap telah bergandengan tangan. Klan hujan juga mengharapkan hal ini. Jika Diling dan Yusiki menikah, mereka akan sepenuhnya memeluk paha spirit si Lingstar. Ini adalah situasi terbaik untuk saat ini. 3714. Hati Yusiki sudah mati. Demi membalas dendam pada kakaknya, dia rela menikahi Diling. Tentu saja, dia punya syarat. Diling harus membunuh Lin Suan sebelum dia bisa menikah dengannya. Sebelum itu, dia tidak mengizinkannya menyentuhnya. Setengah bulan kemudian, ada berita mendadak. Ada dua berita. Berita pertama adalah bahwa bintang iblis telah menggali sesuatu dari lautan kekosongan. Sungguh luar biasa. Beberapa ahli dari keluarga sedang bersiap untuk berangkat. Berita lainnya adalah seseorang telah menemukan jejak Lin Suan. Berita itu membuat orang-orang dari klan hujan sangat terkejut. Terutama Diling, yang matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Apakah berita itu benar? Sejujurnya, mereka tidak percaya. Sudah berapa lama, Lin Suan telah bergabung dengan kota Usuang dan seharusnya mengasingkan diri untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa muncul di luar? Itu seharusnya benar karena banyak orang telah melihat jejaknya. Di mana dia? Di Wen bertanya. Para tetua klan hujan juga memiliki ekspresi cemas di wajah mereka. Ahli bela diri di bawah berkata dengan hormat sambil berlutut di tanah. Dia telah diserang oleh iblis laut di lautan void. Banyak orang yang terkena dampaknya. Di antara mereka ada perahu roh hitam. Lin Woody keluar dari perahu itu. Lautan hampa. Apa yang dia lakukan di lautan hampa? Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa mengerti. Mengapa dia tidak berkultivasi di kota suci? Mengapa dia kehabisan? Lagipula, dia akan pergi ke Void Ocean. Pada saat ini, Yusiki berkata, Aku ingat. Ketika mereka datang dari alam bintang pertama, mereka membawa beberapa teman. Namun kemudian, ketika saya menemukannya, dia sendirian. Mungkin kali ini, dia pergi mencari teman-temannya. Apa kamu yakin? Para tetua terkejut. Mereka belum pernah mendengar berita ini. Yusiki mengangguk. Itu benar. Dia mungkin pergi ke bintang iblis karena orang-orang dari bintang iblislah yang menyerang mereka. Hebat. Sekarang akhirnya aku bisa membunuhnya. Diling menampakkan senyum sinis. Para tetua klan Rain juga tersenyum. Kami berencana untuk pergi ke Finstar. Sekarang, kami bisa menyusulnya di jalan. Tuan muda Diling, pergilah ke bintang iblis bersama Yusiki dan yang lainnya. Kami akan mengirim orang untuk membunuhnya dalam perjalanan ke sana. Kita sudah semakin dekat. Mata sesepuh klan hujan berkilat penuh niat membunuh. Diling memikirkannya. Baiklah, aku akan merepotkanmu. Tiga hari kemudian, mereka siap berangkat. Diling kembali untuk bersiap. Yusiki tetap tinggal. Dia bertanya mengapa Diling tidak menyerang. Para tetua melihat dan membentuk formasi. Bocah itu hanya berada di lapisan surgawi ketiga, tetapi dia sangat kuat. Dia pasti punya rahasia. Kita harus menangkapnya hidup-hidup dan mendapatkan rahasianya. Mata para tetua itu bersinar dengan cahaya dingin. Yusiki juga mengerti bahwa rahasia seperti itu pasti luar biasa. Bahkan mungkin akan menimbulkan keributan besar. Jika mereka ingin memonopolinya, mereka tentu tidak bisa membiarkan Diling melakukannya. Oke, aku mengerti. Aku akan tetap di sisi Diling selama beberapa hari ke depan. Aku tidak akan membiarkannya melakukan apapun. Yusiki telah membuat keputusannya. Semua orang mulai bergerak. Lin Xuan juga terkena dampaknya. Dia terbang jauh ke laut void, tetapi dia diserang beberapa hari setelah memasuki laut. Itu adalah hiu besar, sebesar gunung. Tubuhnya panjangnya ribuan meter, dan ia mengaduk air laut. Salah satu kapal kabut kebingungan diserang. Lin Xuan kebetulan lewat dan juga terkena dampaknya. Dia berjalan keluar dari Black Earth. Itulah sebabnya seseorang dapat menemukan jejaknya. Namun, tak lama kemudian, ia mengambil jalan memutar. Ia tidak mengambil kapal kabut kebingungan sekarang karena tanah hitamnya sudah menjadi artefak suci. Terlebih lagi, dia telah mengembangkan Taiji Extinction. Dia tidak takut dengan kabut laut kematian. Dia bisa masuk sendiri. Lin Xuan berkultivasi sambil terbang. Pada saat yang sama, ada beberapa sosok di kedalaman laut void. Total ada enam sosok. Mereka berada di dalam kapal roh, mengambang di sana seolah sedang menunggu sesuatu. Apakah bocah nakal itu akan datang? Seorang pria parubaya bertanya dengan cemberut di kapal roh. Dia adalah sein lapisan surgawi kelima. Di sampingnya ada beberapa orang lainnya. Tiga dari mereka adalah sein lapisan surgawi kelima, dan dua adalah sein kecil. Jajaran seperti itu sangat kuat. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk membunuh orang suci kecil lainnya. Dia pasti akan datang. Kami sudah menyiapkan jalur. Jika dia ingin pergi ke planet Finn, ini adalah tempat yang harus dia lewati. Karena dia ada di sini, kami akan memberitahu di apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Seorang lelaki tua lainnya mencibir dengan sinis. Jangan bunuh dia. Kita masih butuh rahasianya. Kalau kita bisa mendapatkannya, Clan Rain kita akan bisa berkembang lagi. Sampai di sini, orang-orang itu tertawa. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Dengan tim sebesar itu, tidak peduli seberapa berbakatnya bocah nakal itu, dia pasti akan mati. Orang-orang ini berasal dari Clan Hujan. Setelah menerima berita itu, mereka segera bergegas untuk membunuh bocah itu. Lin Xuan tidak tahu tentang ini. Saat ini, dia sedang berkultivasi dengan sehelai daun teh pemahaman daun di mulutnya. Ada banyak kristal ilahi di sekelilingnya. Dia berkultivasi sambil memahami daun agung langit dan bumi. Kecepatan bumi hitam sangat cepat. Lin Xuan sedang terburu-buru. Oleh karena itu, dia seperti sambaran petir, melaju melalui laut void. Itu akan datang. Pada hari ini, orang-orang dari Clan Hujan berdiri satu demi satu. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Mereka bisa merasakan sebuah kapal roh datang ke arah mereka dengan cepat. Kecepatannya begitu cepat hingga mengejutkan mereka. Bahkan kedua orang suci kecil itu pun terkejut. Dilihat dari kecepatannya, itu pasti artefak orang suci. Kapal roh terbang adalah artefak suci. Itu sangat langka. Tubuh bocah ini penuh dengan harta karun. Jangan khawatir, benda-benda ini akan segera menjadi milik kita. Besiaplah untuk menyerang. Pertama, aktifkan formasi untuk menjebaknya. Kedua orang suci kecil memberi perintah. Empat orang suci lapisan surgawi kelima lainnya bergerak cepat. Mereka meninggalkan kapal roh dan bersembunyi di laut void. Kemudian, mereka membentuk segel dengan telapak tangan mereka. Formasi itu menyala dan membentuk segel yang menyegel laut kekosongan. Rantai yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan melilit tanah hitam. Tanah hitam bergetar. Lin Suan membuka matanya. Dia meludahkan daun teh pemahaman Dao dan menyimpannya. Lalu dia bertanya, apa yang terjadi? Hei itu melayang dan berkata, kita diserang. Seseorang sedang menyerang kita. Apakah itu binatang iblis? Mereka mengambil jalan memutar. Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya ada cukup banyak binatang iblis di laut void. Hei itu berkata, itu bukan binatang iblis. Sepertinya disegel oleh formasi. Pembentukan. Ledakan. Lin Suan memberi perintah. Tanah hitam bersinar terang. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan menghancurkan semua rantai di atasnya. Berdengung. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan menabrak segel. Dengan suara ledakan, laut void runtuh. Segelnya bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sialan. Kuat banget. Wajah orang-orang klan hujan berubah. Kapal roh ini milikku. Niat membunuh menyeruak dari mata si suci kecil. 3.715 Dengan lambayan tangannya, dia melancarkan serangan yang mengguncang bumi. Telapak tangan yang besar menekan bumi hitam, menahannya. Bocah, keluarlah dan hadapi kematianmu. Pada saat yang sama, suara gemuruh bergema antara langit dan bumi. Lin Suan mengerutkan kening. Tanpa menunggu Heitu mengatakan apapun, dia keluar dari bumi hitam dan melihat ke depan. Ada bayangan di depannya. Aura mereka mengerikan. Jelas, mereka adalah para ahli. Apa yang terjadi? Seseorang menyerangnya. Siapakah mereka? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Seseorang harus tahu. Identitasnya saat ini tidak biasa. Namun, meski begitu, masih ada orang yang menyerangnya. Apakah seseorang dari kota Dewa Petir yang bergerak? Dia pertama kali memikirkan kota Dewa Petir. Mungkin hanya Dewa Petir Cheng yang berani menyerangnya. Bagaimanapun, dia telah menamparkan wajah Dewa Petir Cheng. Dewa Petir Cheng pasti sangat marah. Itu benar-benar kamu. Bayangan di seberangnya tertawa terkejut. Saat ia melangkah maju, kekosongan dan air laut di sekelilingnya mengelilinginya, membuatnya tampak seperti Dewa Laut. Ada juga orang-orang yang berjalan keluar dari tiga arah lainnya, mengepung Lin Suan sepenuhnya. Lin Suan mengerutkan kening. Siapa kalian? Ia menemukan bahwa tidak ada aura petir pada mereka. Sebaliknya, ada energi air yang mengerikan yang bahkan dapat menggerakkan air laut di sekitarnya. Apakah kalian dari klan hujan? Ia langsung teringat pada sebuah klan yang memiliki kekuatan seperti itu. Klan Reyn. Namun, dia tidak percaya klan hujan akan begitu berani memprovokasinya. Namun tak lama kemudian, ia yakin bahwa mereka berasal dari klan hujan. Seorang saint kecil berkata dengan dingin. Bicaralah, Bocah, bagaimana Tuan Mudakianya kita meninggal? Apakah kamu yang membunuhnya? Benar saja, mereka berasal dari klan hujan. Wajah Lin Suan dingin. Kalian benar-benar mencari kematian. Beraninya kalian memprovokasiku. Apa kalian tidak takut dimusnahkan? Tentu saja, kami tidak berani memprovokasi kota Ushuang. Tapi Anda, jika kamu mati di sini, tidak akan ada yang tahu. Mungkin orang lain akan mengira Anda dibunuh oleh setan laut yang kuat. Jangan khawatir, kami tidak akan langsung membunuhmu. Kami akan menangkapmu dan menyiksamu sampai mati. Kami akan membuatmu mengungkapkan rahasiamu. Seorang pria setengah baya berkata dengan suara menyeramkan. Lin Suan meliriknya dengan jijik. Kamu, Bocah, kau sudah mau mati, tapi kau masih saja keras kepala. Kali ini, kita punya dua orang suci kecil dan empat orang suci lapisan surgawi kelima. Kalian tidak akan bisa melarikan diri meskipun kalian punya sayap. Aku hanya bisa bilang kau terlalu bodoh. Bahkan jika kau punya dua kali lipat sein, kau tetap tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Lin Suan tidak takut di medan perang. Dia melihat sekeliling, mencari kesempatan. Pada saat yang sama, dia mengutuk dalam hatinya. Sialan, klan Rain ini benar-benar gila. Mereka benar-benar mengirim dua orang suci kecil untuk membunuhku. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan memusnahkan klan hujan. Dia ingin memberi tahu orang-orang ini tentang konsekuensi memprovokasi dia. Weng! Begitu dia selesai berbicara, Lin Suan tiba-tiba menyerang. Cahaya kemasan muncul dari tubuhnya, dan terdengar suara auman naga. Dia meninju pria paruh baya tadi. Pria paruh baya itu ketakutan setengah mati. Ia ingin mundur, tetapi pukulan itu terlalu cepat. Dia tiba di depan pria paruh baya itu dalam sekejap. Dengan suara mendesing, pria paruh baya itu hancur berkeping-keping. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Sialan, beraninya kau. Para resi lainnya sangat marah. Mereka sekarang memiliki keunggulan mutlak, tetapi pihak lain masih berani menyerang, dan dia bahkan berani bersikap kejam. Kau sedang mencari kematian. Hancurkan dia. Biarkan dia bernapas satu kali lagi. Seorang santo kecil memberi perintah, dan tiga orang bijak lapisan surgawi kelima di sekitarnya dengan cepat menyerang. Air laut melonjak dan memenuhi langit. Mereka mengeluarkan dekrit, ingin menyegel Lin Suan sepenuhnya. Lin Suan mendengus dingin. Dia menggunakan teknik gerakan kunpeng, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghindar. Pada saat yang sama, dia melemparkan tombak penghancur besar, menyapukannya ke segala arah. Anak tak berguna, meskipun kau kuat, kau hanyalah seorang petapa surgawi tingkat ketiga. Kau sama sekali bukan tandingan kami. Tiga orang bijak lapisan surgawi kelima tampak ganas. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, sudah sangat mengesankan bahwa ia dapat mengalahkan orang bijak lapisan surgawi kelima. Dia masih ingin melawan tiga orang bijak lapisan surgawi kelima. Sungguh lelucon, kecuali pihak lainnya benar-benar seorang kaisar agung muda. Huh. Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Gelombang pasang biru. Dia melancarkan serangan jiwa, para sage lapisan surgawi kelima dengan cepat mundur dan melakukan pertahanan. Namun, jiwa mereka masih terkena dampak, dan wajah mereka menjadi pucat. Hancurkan dia. Aku ingin mematahkan setiap inci tulangnya. Seorang lelaki tua meraung. Ketiganya menyerang lagi. Kedua orang suci kecil berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, menonton dengan dingin. Mereka tidak bergerak. Mereka tidak perlu mengambil tindakan terhadap semut lapisan surgawi ketiga. Mereka datang hanya sebagai tindakan pencegahan. Namun, mereka masih meremehkan Lin Suan. Lin Suan mengaktifkan Void Escape. Dia menggunakan kemampuan ilahi spasial dan menghilang dalam sekejap, muncul di belakang salah satu lelaki tua itu. Tombak penghancur besar membawa aura jiwa naga dan menembus kepala lelaki tua itu. Kepala lelaki tua itu meledak, tubuhnya jatuh, dan dia ditendang oleh Lin Suan. Ah! Ceritan menyedihkan bercampur darah orang suci mewarnai laut Void menjadi merah. Dua orang lainnya melihat pemandangan ini, dan kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Tak lama kemudian, mereka berteriak dengan marah. Bunuh! Mereka berdua bergabung, kali ini mereka mengepung Lin Suan sepenuhnya. Mereka pasti tidak akan memberi pihak lain kesempatan sama sekali. Ketika Lin Suan melihat pemandangan ini, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan seni rahasia tak tertandingi. Kekuatan tempurnya meningkat lima kali lipat dalam sekejap. Dengan suara keras, serangan dahsyat ini diluncurkan. Seperti aliran air hitam, bertabrakan dengan dua orang suci lapisan surgawi kelima. Kemudian, dua orang suci lapisan surgawi kelima memuntahkan darah dan terlempar. Serangan mereka benar-benar hancur. Tak hanya itu, di sekujur tubuh mereka juga banyak ditemukan retakan-retakan besar. Bagaimana ini mungkin? Keduanya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Sialan! Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kekuatan lawan tiba-tiba menjadi begitu kuat? Lin Suan juga terkejut. Kekuatan ini sungguh tak terduga. Layak disebut seni rahasia tak tertandingi. Meskipun hanya dapat digunakan sesaat, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh para saint lapisan surgawi kelima ini jika digunakan dengan baik. Mereka cepat sembuh dan bahkan menyerap kekuatan air laut di sekitarnya. Hati-hati, anak ini punya teknik mata, dan kekuatan serangannya sangat aneh. Jangan sampai terjebak dalam perangkapnya. Bukan apa-apa. Kami hanya ceroboh. Sekarang kami berada di laut, kami memiliki keuntungan alami yang mutlak. Kita dapat menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Mata orang-orang ini memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Klan hujan mereka lahir untuk air. Membunuh. Mereka berempat meraung dan menyerang lagi. Apakah Anda pikir hanya Anda yang tahu cara menggunakan air? Lin Suan mendengus dingin. Ekspresinya dingin. Dia memiliki hukum lima elemen, yang secara alami mencakup hukum air. Dengan lambayan tangannya, air laut di sekitarnya dimobilisasi olehnya dan berubah menjadi naga raksasa. Tidak hanya itu, Lin Suan juga menuangkan kekuatan jiwa pedang naga besar ke naga air ini. 300 naga air menyembur keluar, dan seluruh laut mendidih. Para orang suci lapisan surgawi kelima terkejut. Wajah mereka penuh ketakutan. Sialan. Kok bisa? Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Mereka benar-benar gila. Orang macam apa ini? 3716. Di bawah serangan kuat berbagai kemampuan ilahi Lin Suan, tubuh keempat orang suci lapisan surgawi kelima terkoyak lagi. Salah satunya dikunci langsung oleh kunci musim semi dan musim gugur. Jiwanya dihancurkan oleh Lin Suan. Salah satu dari mereka meninggal. Mereka tidak percaya bahwa mereka berempat tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya meskipun mereka bergabung. Kemudian mereka ketakutan karena ada satu orang di antara mereka yang terluka parah dan meninggal dunia. Dua lainnya juga penuh luka. Kulit kepala mereka mati rasa. Tetua Agung, tolong selamatkan kami. Mereka berteriak minta tolong dengan gila-gilaan. Kedua orang suci kecil itu juga marah. Beraninya kau. Salah seorang di antara mereka berteriak dengan marah dan menepukkan telapak tangannya yang besar. Kekuatan sein kecil terlalu mengerikan. Telapak tangan ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan gabungan dari empat sein lapisan surgawi kelima. Sein lapisan surgawi kelima, yang merupakan wilayah parah sein kecil, merupakan suatu titik balik. Kekuatan seorang sein kecil jauh lebih kuat dibandingkan dengan sein lapisan surgawi kelima. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, ini juga menjadi alasan mengapa kedua orang suci kecil tidak ingin bergerak lebih awal. Mereka benar-benar tidak begitu menghargai dia. Namun, kini mereka marah. Lawan mereka begitu kuat sehingga di luar dugaan mereka. Tapi itu saja. Mereka tidak menyangka anak ini dapat bersaing dengan mereka. Lin Suan tidak menerima serangan itu secara langsung. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat mundur untuk menghindari serangan itu. Dia harus mengakui bahwa seorang santo kecil sangatlah kuat. Wajah Lin Suan muram. Apa yang akan dia lakukan? Membunuh lawan. Nak, kau tak bisa lari. Kau hanya seekor semut di hadapanku. Tak ada jalan bagimu untuk melarikan diri. Sang santo kecil mencibir. Lawan hanya bisa menghindar saat bertemu dengannya. Itulah celah di antara mereka. Namun kemanakah lawan bisa melarikan diri? Jadi hari ini lawannya pasti akan mati. Dia menyerang beberapa kali lagi. Setiap kali, dia membawa serta hukum mengerikan yang menyebabkan Lin Suan terus menghindar. Lin Suan segera mundur, tetapi orang suci kecil telah meraih tanah hitam dengan satu tangan dan menyegelnya. Nak, kapal roh artefak suci milikmu adalah milikku. Tidak hanya itu, semua hal dan rahasia pada dirimu adalah milik klan hujan. Kedua orang suci kecil itu menatap ke langit dan tertawa. Dua orang suci klan hujan lainnya yang masih hidup juga memperlihatkan senyum yang mengerikan. Hebat, mereka akan menyiksa pihak lain sampai mati nanti. Lin Suan mundur lagi, wajahnya muram. Si orang suci kecil masih berjalan ke arahnya. Meskipun Little Saint ini adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, dia tampak seperti berusia tiga puluhan. Dia sangat tampan, dan dapat menghancurkan segalanya dengan lambayan tangannya. Dia menyerang dengan beberapa hukum, membentuk sangkar yang sepenuhnya menutup jalur mundur Lin Suan. Jangan lari, permainannya berakhir. Sekarang aku akan membuatmu berlutut dengan patuh. Di kejauhan, tiga orang suci klan hujan juga mencipir. Wajah Lin Suan muram, tetapi hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebenarnya, alasan dia mundur seperti ini adalah untuk memancing musuh dan memperlebar jarak di antara kedua orang suci kecil. Dilihat dari penampilannya, memang sudah waktunya. Baiklah, kau pilih untuk berlutut sendiri, atau aku akan mematahkan kakimu dan menjepitmu ke tanah. Pikirkan baik-baik, kata si santa kecil muda. Dia tampak angku dan perkasa, sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lin Suan. Lin Suan sama sekali tidak berani melawan. Dia adalah seorang Sein kecil, dan lawannya mungkin bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, tetapi tiba-tiba menyerang. Jiwa pedang naga besar terbang keluar dan berubah menjadi aliran cahaya, berkelebat di udara. Adegan ini terlalu kuat. Pada saat ini, sembilan langit dan sepuluh bumi tampaknya telah kehilangan kilaunya. Ini adalah keterampilan Sein, dan sekarang setelah dilepaskan oleh Lin Suan dengan sekuat tenaga, itu bahkan lebih ganas hingga ekstrim. Dia masih berani menyerang. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Wajah Little Sein dari klan hujan tampak nguram. Lawannya hanyalah seekor semut. Beraninya dia melawannya. Baiklah, hari ini dia akan memberitahu di apa itu keputusasaan. Dia mengangkat telapak tangannya lagi dan membantingnya ke depan, bermaksud menghancurkan berkas cahaya itu. Namun, ketika aliran cahaya mendekatinya, ekspresinya berubah. Apa ini? Dia benar-benar terkejut karena dia menemukan bahwa kicahaya itu tak tertandingi. Tampaknya berada di luar imajinasinya. Sialan, wajah Little Sein tampak nguram. Dia segera menarik telapak tangannya dan ingin mundur pada saat yang sama. Akan tetapi, ia mendapati bahwa sudah terlambat. Kecepatan cahaya pedang itu terlalu cepat. Cahaya itu tiba di depannya dalam sekejap lalu menusupnya dengan ganas. Enyah. Si kecil suci yang masih muda itu meraung dan memukul dengan kedua telapak tangannya, memberikan pukulan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, air laut yang tak berujung dikombinasikan dengan hukum air membentuk seperangkat sirah air sejati, yang menutupi tubuhnya. Tidak bagus. Anak itu tampaknya punya kartu truf. Orang-orang di kejauhan juga berseru. Sein kecil yang lain mendengus. Tidak masalah. Jadi bagaimana jika dia punya kartu truf? Itu hanya senjata suci. Dengan kekuatan kita, anak itu tidak bisa melawan kita bahkan jika dia punya senjata suci. Matanya penuh keyakinan. Dua orang suci surga kelima menghela nafas lega. Alangkah baiknya jika memang begitu. Mereka sama sekali tidak takut pada apapun. Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Api yang tak berujung membumbung ke langit, dan ki pedang yang mengerikan meraung. Tempat itu tenggelam seluruhnya. Sungguh aura yang penuh kekerasan. Kedua orang suci surga kelima terkejut. Bahkan ekspresi orang suci kecil yang berbicara sebelumnya berubah. Dia mengerutkan kening. Sialan, bagaimana bisa sekuat itu? Meskipun sebelumnya dia tidak peduli, kelopak matanya berkedut liar saat dia merasakan pemandangan mengerikan di depannya. Teman-temannya seharusnya baik-baik saja, kan? Ah! Di depannya, suara menyedihkan datang dari kekacauan, yang membuat kulit kepala orang-orang menjadi mati rasa. Tangan orang suci kecil dari kelan hujan hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, pedang naga hijau telah menembus tubuhnya. Itu tampaknya adalah suara tetua tertinggi kami. Kulit kepala kedua orang suci surga kelima menjadi mati rasa. Ekspresi little saint tua juga berubah drastis. Tidak mungkin. Apakah temannya terluka? Di depan mereka, embusan angin bertiup, dan kabut pun tertiup. Mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Telapak tangan salah satu tetua tertinggi mereka hancur, dan tubuhnya ditembus oleh kipedang. Salju suci mewarnai laut menjadi merah. Bagaimana ini mungkin? Mereka tercengang. Itu adalah saint kecil. Bagaimana dia bisa terluka hanya karena semut lapisan surgawi ketiga? Ini sungguh menantang surga. Wajah si kecil suci pun tampak terkejut. Sialan! Aku tidak percaya. Dia benar-benar terkejut. Dia telah menggunakan semua kekuatannya sekarang, dan siapapun di bawah alam saint kecil akan terbunuh. Terlebih lagi, dia telah menunjukkan True Water Battle Armor. Bahkan jika lawannya memegang senjata saint, dia masih bisa bertarung. Inilah kekuatan seorang saint kecil. Tapi sekarang, True Water Battle Armor telah ditembus dalam sekejap. Tubuhnya juga menderita cedera serius. Huff! Little saint biasa saja. Apa kau pikir kau bisa membunuhku? Lin Suan dengan cepat terbang di depan lawannya dan meraih pedang ki berbentuk naga. Engah! Pedang itu menebas tubuh lawannya, menyebabkan retakan di tubuhnya membesar. 3717. Pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan yang dahsyat. Seperti meteor, pukulan itu menghantam tubuh lawannya, menghasilkan suara yang menggetarkan bumi. Tak lama kemudian, lengannya mati rasa karena benturan itu. Sungguh fisik yang kuat. Meskipun Lin Suan memiliki tubuh dewa dan Tato Ki Lin, fisiknya hanya setara dengan lapisan surgawi kelima. Menghadapi seorang saint kecil lapisan surgawi ke enam, lengannya mati rasa. Kerasnya seperti tempurung kura-kura. Asteris engah asteris. Orang suci muda itu sangat marah. Seekor semut berani bersikap lancang di depannya. Bocah sialan, beraninya kau menipuku. Dia tahu bahwa bayangan pedang berbentuk naga itu terlalu kuat. Tanpa itu, lawannya tidak akan mampu menembus pertahanannya. Jadi bagaimana kalau aku menipu kamu? Kau hanyalah seorang saint kecil tua. Apakah menurutmu masuk akal jika kau membunuhku, seorang saint kecil lapisan surgawi ketiga? Apakah Anda merasa sangat bangga terhadap diri Anda sendiri? Hari ini, aku akan menamparkan wajah anjingmu. Lin Suan terus mengayunkan telapak tangannya dan menamparkan wajah lawannya. Meski dia tidak bisa menyebabkan kerusakan berarti pada lawannya, suara tamparan itu menggetarkan bumi. Asteris sampai jumpa Asteris. Wajah tampan pria itu memerah tak terkira. Itu karena dia marah. Lengan Lin Suan mati rasa. Sial, wajahmu benar-benar tebal. Pantas saja kau begitu tidak tahu malu. Anak nakal sialan, pergilah ke neraka. Saint muda itu meraung dengan gila. Dia menahan lukanya dan melancarkan serangan balik yang gila. Lin Suan terkejut. Dia mengaktifkan pelarian kehampaan dan berteleportasi ke sisi lain lawannya, menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Tubuh Dewa Sembilan Yang dan Tato Kilin memicu teknik rahasia yang tak tertandingi. Asteris Peng. Kali ini, dia tidak tahu berapa kali teknik rahasia yang tak tertandingi itu diaktifkan, menyebabkan kekuatannya meroket. Tamparan itu mendarat di wajah pihak lain, dan benar-benar menyebabkan munculnya retakan. Si orang suci muda tercengang. Dia benar-benar terluka oleh tamparan dari pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Lawannya masih memiliki kekuatan seperti itu tanpa bantuan bayangan pedang berbentuk naga. Para orang suci klan hujan juga tercengang. Kedua orang suci lapisan surgawi kelima membuka mulut mereka begitu lebar sehingga mereka bisa menelan batu. Orang tua lainnya, seorang saint kecil, menyipitkan matanya. Rekannya benar-benar terluka, dan terluka parah. Anak nakal sialan, beraninya kau. Ketika dia melihat Lin Suan menamparkan pihak lain, lelaki tua itu akhirnya marah. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas mendekat. Sebenarnya, semua yang terjadi sebelumnya terjadi dalam sekejap. Jadi, ketika lelaki tua itu kembali, Lin Suan sudah menghancurkan wajahnya. Melihat kedatangan saint kecil lainnya, Lin Suan tidak melawan. Sebaliknya, ia menunggangi jiwa pedang naga agung dan mundur dengan cepat. Namun, pada saat ini, dia memotong tangan lawannya dan merampas tanah hitam. Kau ingin merebut artefak suci milikku. Bercocok tanam selama seribu tahun lagi. Setelah merobek segel di bumi hitam, Lin Suan memasuki bumi hitam. Dia dengan cepat mengendalikan kapal roh, berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat kekejauhan. Sialan, kejar dia. Aku harus membunuhnya. Aku tidak bisa membiarkannya lolos. Kedua orang suci kecil itu meraung dengan gila. Hal ini terutama berlaku bagi little saint muda. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencabik-cabik pihak lain. Keduanya berubah menjadi petir dan terbang cepat. Dua orang suci lapisan surgawi kelima juga tersadar kembali. Mereka menghirup udara dingin. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seekor semut lapisan surgawi ketiga dapat melakukan ini. Mereka menelan ludahnya dan bergerak cepat untuk mengejarnya. Lin Suan mengendalikan bumi hitam, bergerak maju mundur di lautan kekosongan. Ia membuat lengkungan besar. Dia ingin membunuh dua orang suci kecil dan berencana menggunakan kekuatan kabut kematian. Tempat ini sangat dekat dengan kabut kematian. Oleh karena itu, Lin Suan terbang dengan cepat. Saat para orang suci kecil mengejar mereka, mereka berdua mengeluarkan dua benda bijak. Orang tua itu mengeluarkan kipas. Si kecil suci yang masih muda mengeluarkan pisau terbang. Kedua artefak suci itu bersinar terang. Kecepatannya juga sangat cepat. Mereka bertiga mengejarnya, satu di depan dan satu di belakang. Akhirnya, Lin Suan melambat karena kabut kematian berada tepat di depannya. Nah, larilah. Kenapa kau tidak lari lagi? Kedua orang suci kecil itu berhenti dan menyeringai ganas. Wajah Little Sein muda itu bahkan lebih ganas. Jika kau terus berlari, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Aku akan mengiris dagingmu sepotong demi sepotong dan memanggangnya sampai matang. Inilah yang kau dapatkan jika mempermainkanku. Dia benar-benar marah. Untungnya, kabut kematian ada tepat di depannya. Dapat dikatakan bahwa pihak lain tidak punya jalan keluar. Lalu, apa yang menanti pihak lain selanjutnya adalah siksaan tanpa akhir. Huh. Lin Suan mencibir. Dia tidak punya jalan keluar. Lelucon macam apa ini? Kabut kematian ini sama sekali tidak mengancamnya. Tentu saja, dia tidak bisa menunjukkannya sekarang. Jika tidak, akan buruk kalau dia membuat kedua orang suci kecil itu takut. Terlebih lagi, dua orang suci lapisan surgawi kelima tidak datang. Kali ini, dia ingin menangkap mereka semua sekaligus. Kedua orang suci kecil itu tidak berencana untuk menyerang dengan segera. Dia ingin membiarkan mereka merasakan ketakutan akan kematian terlebih dahulu. Akan lebih baik jika mereka bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Begitu saja, dua orang suci lapisan surgawi kelima datang saat kedua belah pihak masih berpegangan. Ketika mereka melihat kabut kematian di depan mereka dan Lin Suan tidak punya jalan keluar, mereka sangat gembira. Bagus. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati kali ini. Oh, karena semua orang sudah di sini, saya akan mengantarmu pulang. Suara Lin Suan terdengar. Wajah keempat orang suci kelan hujan langsung menjadi gelap. Kulit kepala kedua orang suci lapisan surgawi kelima menjadi mati rasa. Kedua orang suci kecil itu menggertakan gigi mereka karena marah. Mungkinkah pihak lain berpikir bahwa mereka masih bisa bertahan hidup? Bahwa dia ingin membunuh mereka? Lucu sekali. Saya ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Si kecil suci yang masih muda dikelilingi oleh sebilah pisau panjang. Hal ini disertai dengan hukum yang mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi. Di sisi lain, lelaki tua itu juga memegang kipas lipat, menghalangi jalan. Bisa dikatakan dia terjebak. Lin Suan mendengus dingin. Dengan goyangan tubuhnya, dia langsung memasuki kabut kematian. Sialan, apa dia mau mati? Dua orang suci lapisan surgawi kelima sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Bahkan pupil kedua orang suci kecil itu menyusut. Pihak lain lebih baik mati di kabut kematian daripada ditangkap oleh mereka. Sialan, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Menurut mereka, Lin Suan tidak punya jalan keluar dan akan bunuh diri. Kedua orang suci kecil menyerang dengan ganas. Mereka menyerang dengan panik, membombardir kabut kematian tanpa henti. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah membuat kabut kematian menyebar. Mereka tidak dapat melihat siapapun di dalam. Berengsek. Berengsek. Ini sudah menjadi waktu terbaik untuk berburu, tetapi pihak lain lebih memilih mati daripada menyerah. Bagaimana mungkin mereka rela membiarkan harta karun di tangan mereka lari? Mata orang-orang ini semuanya merah. Mereka tidak melihat bahwa kabut kematian Zou Zou diam-diam mengelilingi mereka. Bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak peduli. Lagi pula, mereka baru saja menyerang kabut kematian. Namun, mereka segera menyadari ada sesuatu yang salah. Mengapa kabut kematian semakin banyak keluar? Sebaliknya, kabut itu telah mengepung mereka. 3718. Tidak bagus. Lari. Jangan biarkan kabut kematian menyelimutimu. Kedua orang suci kecil itu segera mundur. Kedua orang suci lapisan surgawi kelima tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan berlari seperti orang gila. Namun, sudah terlambat. Sebuah seringai terdengar dari kegelapan. Apakah menurutmu kita bisa melarikan diri sekarang? Kemudian, kabut kematian menyembur keluar bagaikan awan iblis, menyelimuti bagian dunia ini. Sialan, kedua orang suci lapisan surgawi kelima berteriak ketakutan. Begitu mereka menyentuh kabut, tubuh mereka amruk dan rambut mereka memutih. Tidak. Keduanya meraung dan membuka sein domain mereka untuk menahan kabut. Namun, kabut itu tidak hanya sedikit. Kabut kematianlah yang menutupi langit. Dua orang suci lapisan surgawi kelima tidak dapat menahannya sama sekali. Vitalitas mereka langsung terkuras abis dalam sekejap. Para orang suci yang kuat menjadi layu seperti mayat kering. Pada akhirnya, hanya tulang-tulang mereka yang tersisa. Meninggal, dua orang suci dari surga kelima telah jatuh. Wajah kedua orang suci kecil itu sangat jelek. Sialan, apa yang terjadi? Nasib mereka sudah mencapai keadaan yang mengerikan. Bukan saja mereka tidak mendapatkan harta karun itu, tetapi mereka juga diselimuti oleh kabut kematian. Sialan, lari. Mereka berdua adalah orang suci kecil yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Selain itu, mereka juga membawa senjata suci. Mereka bisa bertahan cukup lama. Namun, mereka hanya bisa bertahan sebentar. Jika hanya sedikit kabut maut, mereka masih bisa menahannya. Namun sekarang, mereka berada di area kabut maut. Belum lagi mereka, sekalipun seorang saint datang, dia tidak akan mampu menahannya. Seperti yang saya katakan, tidak seorang pun dari kalian dapat melarikan diri. Pada saat itu, terdengarlah sebuah suara. Wajah kedua orang suci kecil itu penuh ketakutan. Ada sebuah suara, siapakah itu? Apakah ada orang lain dikabut kematian? Kedua orang suci kecil itu begitu ketakutan hingga celana mereka hampir basah. Tiba-tiba, wajah orang suci kecil yang masih muda itu berubah. Tidak, suara itu milik anak itu. Dia pernah bertarung dengan Lin Suan sebelumnya, jadi diakrab dengan suara Lin Suan. Secara alami, dia bisa mengenalinya saat ini. Suara anak itu terdengar. Mungkinkah anak itu telah berubah menjadi roh pendendam setelah kematiannya dan datang untuk merenggut nyawa mereka? Hati mereka menjadi dingin. Pada saat ini, kabut kematian membentuk telapak tangan hitam besar dan menamparkan ke arahnya. Dengan suara keras, benda itu menghantam perisai cahaya di sekujur tubuhnya dan menyelimutinya. Tidak, sialan. Sein muda itu berteriak ketakutan. Ia ingin menerobos kabut cahaya kematian, tetapi semakin banyak kabut cahaya kematian yang menyerbu ke arahnya. Enyah, pedang panjang Sein menebas ke segala arah. Kabut kematian itu terpotong, tetapi pada awalnya itu hanyalah kabut, tak berbentuk dan tak berwujud. Kabut itu tidak bisa terluka sama sekali, tetapi dia ketakutan setengah mati. Orang tua lainnya juga sama takutnya. Dia bahkan mengangkat kipas di atas kepalanya dan melepaskan ribuan hukum untuk menutupi tubuhnya. Dia tidak berani bertindak gegabuh, meskipun teman-temannya kini dikepung. Si kecil suci yang masih muda itu marah sekali. Ia tidak mengerti mengapa kabut itu menyerangnya. Tiba-tiba, sambaran petir hijau menyambar kabut, menembus pertahanannya dan sekali lagi mencabik-cabik tubuhnya. Sambil meraung, dia tiba-tiba berbalik dan melihat bayangan pedang berbentuk naga hijau. Sialan, itu dia. Benar saja, dia melihat seorang pemuda berjalan keluar dari kabut kematian. Dia sangat tampan dan memiliki senyum misterius di wajahnya. Itu kamu. Kamu belum mati. Dia benar-benar tercengang. Dia melihat Lin Suan, dan Lin Suan sekarang dikelilingi oleh kabut kematian yang membentuk baju perang, membuatnya tampak seperti hantu dari neraka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seseorang tidak terancam oleh kabut kematian? Saat dia linglung, kabut kematian telah menembus luka-lukanya. Tenaga hidupnya terkuras dengan cepat. Dia berteriak dengan gila, tetapi Lin Suan telah memanfaatkan kesempatan itu. Kabut kematian semakin menyelimuti tubuhnya. Sang Santo muda merasa kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Lambat laun, dia kehilangan seluruh kekuatannya. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja. Orang tua satunya meraung dengan marah. Dia hanya bisa mendengar suara ketakutan dari teman-temannya. Namun, dia tidak tahu apa yang mereka temui. Lari. Orang ini dari kabut kematian. Pada akhirnya, Santo muda itu mengeluarkan peringatan terakhir. Lalu, dia berubah menjadi tengkorak. Seorang Santo kecil yang bermartabat meninggal begitu saja. Sungguh sulit bagi orang biasa untuk mempercayainya. Dia dari kabut kematian. Siapa dia? Pria tua berambut putih itu sangat terkejut dan sedih. Dia tidak tahu apa maksud pihak lain. Namun, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia mengerahkan senjata sucinya secara ekstrim. Hukum air di tubuhnya juga meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Itu membentuk gelombang mengerikan yang menyapu dia dan ingin pergi. Namun, begitu dia pergi, dia melihat sosok yang menunggunya di depan. Itu kamu. Dia melihat Lin Suan seolah-olah dia melihat hantu. Dia juga melihat Lin Suan mengambang di kabut kematian tanpa terpengaruh sama sekali. Sekarang dia akhirnya tahu apa yang dimaksud teman-temannya. Namun, dia terlambat. Tidak, dia harus mengirim pesan ke keluarganya. Masalah ini harus disebarluaskan. Pihak lain terkait dengan kabut kematian. Beraninya klan hujan memprovokasi keberadaan seperti itu. Jarinya menyentuh formasi dan ingin mengirim pesan, tetapi Lin Suan lebih cepat. Jiwa pedang naga besar berubah menjadi aliran cahaya dan langsung memotong lengan lelaki tua itu. Jika dalam keadaan normal, Lin Suan tidak akan berhasil semudah itu. Akan tetapi sekarang, lelaki tua itu jelas-jelas ketakutan. Terlebih lagi, dia telah terpengaruh oleh benda kematian tersebut, dan sekitar sepertiga vitalitasnya mengalir keluar. Dia tidak lagi berada di puncaknya, jadi Lin Suan berhasil dengan serangan ini. Formasi transmisi suara hancur, dan lengan lelaki tua itu berubah menjadi kabut berdarah. Anda masih ingin mengirim pesan. Pergilah ke neraka dengan patuh. Lin Suan menarik tangannya, dan seni tai chi di tubuhnya mengalir. Kabut kematian yang mengerikan menyelimuti lelaki tua itu. Ah, tidak. Anda tidak dapat melakukan ini. Saya mengaku kalah. Saya menyerah. Tolong ampuni nyawa saya. Seorang santo kecil yang bermartabat mulai memohon belas kasihan pada saat ini, tetapi itu sia-sia. Setelah sekitar setengah jam, kabut menghilang dan yang terlihat hanyalah tumpukan tulang putih. Bahkan Kisuchi pun meredup dan kehilangan kilaunya. Kabut kematian yang mengerikan. Kulit kepala Lin Suan mati rasa. Untungnya, dia memiliki seni tai chi. Kalau tidak, dia pasti akan mati di sini. Huh. Lin Suan mencibir, berbalik dan pergi, dan terus berangkat menuju bintang iblis. Di sisi lain, beberapa perahu roh melesat di langit. Dan beberapa orang bangsawan berdiri di dalam perahu tersebut. Mereka adalah klan hujan dan orang-orang bintang penyegel roh. Di antara mereka, Diling dan Yusiki juga ada di sana. Orang-orang dari klan hujan mengerutkan kening. Kalau dihitung-hitung, seharusnya sudah waktunya. Kenapa tidak ada kabar? Seharusnya tidak akan ada masalah, kan? Kami telah mengirim dua small saint. Ketika orang-orang dari spirit si Lingstar mendengar barisan ini, mereka mengangguk. Jangan terlalu meremehkan anak itu. Empat orang suci surga kelima sudah cukup untuk membunuhnya. Belum lagi dua orang suci kecil. Sama sekali tidak ada masalah. Mereka mengangguk dan tidak memikirkan masalah ini lagi. Sebaliknya, mereka membahas perkara bintang fin. Mereka bertanya-tanya apa isi peti mati yang dibawa pihak lain kali ini. 3.719 Diling berkata bahwa menurut informasi yang kami terima, itu bukanlah peti mati, melainkan kotak batu. Kotak itu sangat tua dan tersedia dalam berbagai ukuran. Yang besar kelihatan seperti peti mati, itu sebabnya beritanya salah. Yang kecil-kecil hanya seukuran telapak tangan. Sulit membayangkan apa yang ada di dalamnya. Namun dari penampilannya, itu jelas bukan barang biasa. Tampaknya mereka harus membayar harga yang sangat mahal kali ini. Mata banyak tetua berkedip. Pertarungan memperebutkan kotak harta karun kali ini jelas tidak sederhana. Bintang Iblis Itu adalah bintang yang sangat terkenal di Void Ocean. Ada rumor yang mengatakan bahwa orang-orang di dunia ini jahat dan kejam. Singkatnya, tidak ada seorang pun yang baik. Mereka yang mampu bertahan hidup di sini semuanya adalah para ahli yang tak tertandingi, para raja Iblis yang menakutkan. Namun, saat ini, ada banyak perahu roh yang mengapung di sekitar bintang Iblis. Perahu-perahu itu padat dan berukuran berbeda-beda. Perahu-perahu itu semuanya berasal dari keluarga besar dan sekte bintang kedua. Mereka ada di sini untuk melihat harta karun yang digali dari Void Ocean. Ketika Lin Suan tiba, dia berseru. Seluruh bintang Iblis memiliki aura pembunuh yang mengejutkan. Orang biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Dunia yang aneh. Aku penasaran bagaimana keadaan Ruzilong dan Iblis Utara. Lin Suan dengan cepat mendarat. Dia menyadari bahwa bukan hanya dia saja. Ada banyak orang di sekitarnya yang memiliki aura yang berbeda dari dunia ini. Tentu saja mereka juga orang-orang dari keluarga dan sekte lain. Saya bertanya-tanya mengapa orang-orang ini datang ke Finstar. Bukankah ini tempat yang tidak dikunjungi orang biasa? Dia tidak tahu bahwa ada pertemuan suci di bintang Iblis. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan mengabaikannya. Dia mendarat, menyingkirkan tanah hitam, dan melihat sekeliling. Seseorang datang. Tuan muda, apakah Anda membutuhkan kami untuk menuntun jalan? Hanya ada beberapa anak. Mereka tidak tampak tua. Wajah mereka masih muda dan pakaian mereka tidak terlalu bagus. Jelas, mereka tidak dapat hidup dengan baik dalam situasi seperti itu di bintang Iblis. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Lin Suan bertanya. Memimpin jalan. Memimpin jalan. Memimpin jalan. Di antara anak-anak, seorang pemuda berambut ungu berkata, Tuan muda, bukankah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan bintang Iblis? Pertemuan bintang Iblis, Lin Suan menyipitkan matanya. Sepertinya sesuatu akan terjadi. Dia mengajukan beberapa pertanyaan sederhana dan langsung mengerti. Ternyata bintang Iblis telah memperoleh sekumpulan kotak batu kuno. Dikabarkan bahwa mungkin ada harta karun luar biasa yang tersegel di dalamnya. Oleh karena itu, diadakanlah sebuah upacara besar yang mengundang banyak ahli. Tidak mengherankan jika begitu banyak orang datang ke planet Iblis yang terkenal itu. Lin Suan kini mengerti. Dia mengangguk. Bawa aku ke kota terdekat dulu. Iya, Tuan, silakan ikuti saya. Ketiga anak itu menunggangi serigala Iblis dan memimpin jalan. Lin Suan terbang di belakang mereka. Mereka melakukan perjalanan melalui hutan selama sekitar setengah hari. Namun, Lin Suan tiba-tiba mendengar teriakan yang mengerikan. Meskipun tidak terlalu keras, dengan jiwanya, dia masih bisa mendengarnya. Dia mengerutkan kening. Alasannya adalah karena suara semacam ini tidak berasal dari satu lokasi. Sebaliknya, suara itu berasal dari beberapa lokasi berbeda. Dia berkata, apa yang terjadi? Kukira aku mendengar jeritan. Ketiga pemuda di depan berhenti dan bertanya, Benarkah? Mungkin, ada banyak binatang Iblis di sini. Tanpa kita yang memimpin jalan, aku khawatir mereka tidak akan sampai dengan selamat. Oleh karena itu, Tuan muda harus mengikuti kita dengan saksama. Dengan itu, mereka berbalik dan terus memimpin jalan. Namun, sudut mulut lembut mereka melengkung membentuk senyuman aneh. Setelah berjalan selama beberapa saat, tiba-tiba, serigala Iblis di depan melaju kencang dan menepis Lin Suan. Ketiga anak itu juga berbalik dan tertawa keras. Apa yang Anda tertawakan? Lin Suan mengerutkan kening. Aku menertawakanmu karena terlalu bodoh. Salah satu anak mencibir. Kalian orang luar benar-benar sangat bodoh. Beraninya kau datang ke Finstar. Anda bahkan tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Pemuda berambut ungu lainnya juga mendengus dingin. Cepatlah dan patuhi cincin penyimpanan, sumber daya, dan harta karunmu. Jika tidak, kamu akan mati. Perampokan, sudut mulut Lin Suan berkedut. Sejujurnya, pemandangan ini sangat aneh. Tiga pemuda merampoknya. Hanya bertiga saja, dia menggelengkan kepalanya dengan nada jijik. Tentu saja bukan kami bertiga. Apakah menurutmu kami tidak punya dukungan? Pada saat ini, ketiga anak itu bersiul. Tanah di sekitarnya bergetar, dan beberapa makhluk besar berjalan mendekat. Mereka sangat tinggi, dan sekilas orang bisa tahu bahwa mereka adalah binatang Iblis yang sangat menakutkan. Yang di sebelah kiri adalah seekor beruang hitam. Tubuhnya sebesar gunung, dan ada aura pembunuh di matanya. Yang di sebelah kanan adalah seekor kuda. Seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, dan api menari-nari di sekujur tubuhnya. Ia juga memiliki sepasang sayap merah di punggungnya. Kedua binatang Iblis ini berada di surga keempat alam suci. Begitu mereka muncul, aura Iblis yang ganas menyebar ke segala arah. Haha, apakah kamu mengerti sekarang? Cepatlah serahkan barang-barangmu. Ketiga anak itu tersenyum. Kedua binatang obat itu bahkan lebih ganas. Lin Suan berkata, saya akhirnya mengerti apa maksud teriakan itu. Mereka seharusnya berada dalam situasi yang sama seperti dia. Tampaknya dia telah meremehkan hati Iblis. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka akan disergap begitu dia tiba, dan itu adalah anak-anak kecil ini. Kau telah mengajariku pelajaran yang nyata, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Cepatlah pergi. Aku tidak akan membunuhmu. Lin Suan melambaikan tangannya. Paman, apakah kamu terbelakang? Apakah kau pikir kau bisa membunuh kami? Kami sudah memeriksa, dan kau baru berada di surga ketiga alam suci. Salah satu anak memegang sebuah arai di tangannya, dan ada tiga sinar cahaya di atasnya. Jelaslah bahwa ini adalah ujian kultivasi. Ketiga anak itu mencibir dengan jijik. Beruang hitam itu juga mendengus dingin. Beraninya seekor semut surga ketiga bersikap begitu sombong di hadapanku. Berlutut. Dia meraung, dan aura iblisnya sangat mengerikan. Seperti gunung raksasa, dia menekan Lin Suan. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Cahaya itu seperti pedang dewa yang menembus kehampaan. Gigi ekor yang mengerikan dari binatang iblis itu langsung lenyap. Tidak hanya itu, beruang hitam itu pun tertusuk oleh cahaya kemasan. Jiwanya bergetar, dan ia menjerit. Dia sangat marah. Beraninya seekor semut manusia menyerangku. Cakar besar itu menghantam. Wajah ketiga anak itu menjadi pucat, dan mereka segera mundur. Manusia ini sungguh gegabuh. Lupakan saja, abaikan saja dia dan tonton acaranya. Menurut mereka, Lin Suan pasti akan disiksa sampai mati. Tetapi hasilnya sungguh di luar dugaan mereka. Cakar besar beruang hitam itu dicengkram oleh Lin Suan. Dengan kekuatan ringan, cakar itu hancur berkeping-keping. Ah! Darah hitam berceceran di tanah. Beruang hitam itu kesakitan dan ingin membalas. Namun, ia malah terlempar oleh dua tendangan Lin Suan. Di sisi lain, ketika Pegasus yang menyala-nyala melihat pemandangan ini, ia membuka mulutnya dan menyemburkan lautan api yang mengerikan. Lin Suan bermandikan lautan api. Ekspresinya sangat nyaman. Sedikit api ini tidak cukup. Dia membuka mulutnya dan menghisap semua api itu. Kemudian, dia memuntahkan sembilan api ilahi matahari, membakar Pegasus yang menyala-nyala itu hingga menjerit dengan menyedihkan. Pahlawan, aku salah. Ampuni aku. Pada akhirnya, kedua binatang iblis itu dipukuli hingga babak belur. Mereka berlutut di tanah dan terus bersujud. Mereka tahu bahwa ini bukanlah seekor semut. Ini hanyalah manusia yang tiada taraf. Ketiga anak itu juga tercengang. Mulut mereka terbuka lebar, dan mereka bahkan bisa menelan kepalan tangan. Awalnya, mereka duduk di kejauhan, memakan buah roh dan menonton pertunjukan. Namun, saat ini, mereka bertiga gemetar. Saat tatapan Lin Suan tertuju pada mereka, ketiga anak itu terjatuh ke tanah dengan suara keras. Tidak bagus, aku menendang pelat besi. Sudut mulut ketiga pemuda itu berkedut, memperlihatkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. 3720 Sudah kubilang, jangan merampokku, tapi kau tidak mau mendengar. Katakan padaku, apa rencanamu sekarang? Lin Suan duduk di kepala besar beruang hitam itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Beruang hitam itu sangat ketakutan hingga gemetar dan hampir pingsan. Pegasus berapi di sampingnya juga sangat marah hingga memuntahkan darah. Dia melotot tajam ke arah ketiga pemuda itu. Untuk benar-benar membawa orang yang menakutkan seperti itu ke pihak mereka, bukankah ini sama saja dengan meminta mereka untuk mati? Ketiga pemuda itu sama saja. Tubuh mereka dingin dan mereka bahkan tidak bisa berbicara. Jangan khawatir, saya tidak akan mempersulit Anda, asalkan Anda dapat membantu saya. Kami pasti akan melakukannya. Beruang hitam itu berkata dengan suara gemetar. Harapan juga muncul di mata Pegasus yang menyala-nyala itu. Ketiga pemuda itu menganggupkan kepalanya sekuat tenaga. Lin Suan mengeluarkan token iblis perak dari cincin penyimpanannya dan berkata, Apakah kamu tahu benda ini? Apakah kamu tahu siapa pemiliknya? Token setan perak. Mengapa kamu memiliki benda ini? Melihat pemandangan ini, beruang hitam dan Pegasus api hampir pingsan karena ketakutan. Mereka terus bersujud, Tuhan, tolong selamatkan nyawa kami. Kami benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Ketiga pemuda itu begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Lin Suan berkata, Sepertinya kamu tahu. Katakan padaku, Di mana pemilik benda ini? Ini adalah sesuatu dari istana perak. Pegasus berapi di seberangnya berlutut di tanah dan berkata dengan suara gemetar. Istana perak, lebih spesifik. Di planet iblis, Ada beberapa kekuatan besar yang sangat mengerikan dan termasuk dalam pasukan teratas. Istana perak adalah salah satunya. Itu sangat kuat. Token ini adalah token iblis perak unik dari istana perak. Itu adalah sesuatu yang hanya orang-orang di atas hallmaster yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Istana perak, Mata Lin Suan berkedip saat dia bertanya lagi. Lalu, Apakah kamu tahu bahwa ada orang bernama Akun di sini? A, Satu, Ketiga pemuda itu tercengang. Namun, Beruang hitam dan Pegasus berapi itu semakin gemetar. Kalau tidak salah, Ini seharusnya nama kepala Ola White Jade Hall. Akan tetapi, Tidak seorang pun berani memanggilnya seperti itu selama bertahun-tahun. Karena kau sudah tahu, Maka itu mudah. Bawa aku padanya dan aku akan mengampuni nyawamu. Lin Suan melompat turun dari kepala beruang hitam. Kedua binatang peri itu menunjukkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Meskipun mereka juga binatang peri agung, Dibandingkan dengan istana perak, Mereka jauh lebih kurang. Bahkan ketika mereka bertemu Akun, Mereka akan gemetar. Namun, Mereka tidak punya pilihan lain. Agar bisa bertahan hidup, Mereka hanya bisa memimpin jalan. Kemudian, Tubuh beruang hitam itu menyusut dan berubah menjadi seorang pria besar berkulit hitam. Dia tampak sangat garang. Adapun kuda langit berkobar-kobar, Ia berubah wujud menjadi seorang pemuda yang bermandikan api. Lin Suan melepaskan ketiga pemuda itu. Dia tidak mempersulit mereka. Lin Suan membiarkan kedua binatang iblis itu menggendongnya sekali lagi. Sepanjang jalan, Mereka bertiga terbang dengan kecepatan tinggi. Lin Suan juga memahami situasinya. Ternyata kekuatan Akun sudah mencapai alam Sein kecil. Terlebih lagi, Sebagai salah satu kepala olah istana perak, Statusnya sangat luar biasa. Dapat dikatakan bahwa otoritasnya sangat mengerikan. Penerbangan itu memakan waktu sekitar tiga hari. Mereka mendarat di sebuah kota. Kota ini bernama White Jade City, Tempat White Jade Hall berada. Ketika mereka tiba di tempat di mana olah Giyok Putih berada, Kedua binatang iblis itu tidak berani maju. Mereka berkata, Tuan muda, Itu ada di depan, Tetapi kami tidak berani masuk. Kekuatan olah Giyok Putih sangat mengerikan. Jika kita berani menerobos masuk, Mereka akan membunuh kita. Baiklah, Kalian berdua boleh pergi sekarang. Keduanya melambaikan tangan dan pergi dengan cepat Seolah-olah mereka telah diampuni. Lin Suan mendongat dan melihat. Olah Giyok Putih ini hanyalah sebuah kota di dalam kota. Gerbang itu sangat besar dan megah, Dan ada banyak sekali seniman bela diri yang menjaganya. Orang-orang ini semuanya adalah raja. Kita harus tahu bahwa raja merupakan ahli yang hebat di beberapa tempat, Tetapi pada saat ini, Mereka hanya bisa menjadi penjaga di sini. Harus diakui bahwa olah Giyok Putih sangat megah. Lin Suan melangkah maju dan dihentikan oleh beberapa orang. Berhenti! Siapa yang berani menerobos masuk ke olah Giyok Putih kita? Suara mereka sangat dingin. Banyak orang menoleh dan berseru kaget. Anak ini tidak ingin hidup lagi. Disitulah White Jade Hall berada. He he, Dia mungkin orang luar yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Beberapa penduduk asli planet Finn memiliki ekspresi yang menyeramkan. Mereka semua memasang ekspresi jijik di wajah mereka saat melihat orang luar. Namun, Ada beberapa orang di antara kerumunan yang terkejut. Mereka adalah anggota klan hujan. Mereka melihat bagian belakang sosok itu dan tercengang. Bukankah itu Lin Suan? Sialan! Bukankah dia dibunuh oleh para tetua mereka? Kenapa dia masih di sini? Belum tentu. Mungkin dia hanya mirip. Mari kita lihat dulu. Pakar klan hujan lainnya menggertakan giginya dan berkata. Mereka benar-benar terkejut. Mereka mengamati kerumunan dengan saksama. Di depan, Lin Suan menatap para penjaga itu dan tidak berkata apa-apa. Sebagai gantinya, Dia mengeluarkan token iblis. Para penjaga itu awalnya memiliki niat membunuh yang dingin di mata mereka. Tetapi ketika mereka melihat token iblis, Mereka tercengang. Saya ingin bertemu dengan Master Aulakun. Katakan bahwa kita adalah teman lama. Raja-raja itu benar-benar tercengang. Jelas bahwa latar belakang pemuda di depan mereka hebat. Mereka buru-buru berkata, Kami telah menyinggung Tuan Muda. Mohon maaf. Kami akan segera melaporkannya. Tuan Muda, silakan. Sekelompok orang dengan hormat mengundang Lin Suan masuk. Orang-orang yang menonton dari jauh tercengang. Tidak mungkin, anak ini benar-benar masuk. Ya ampun, bukankah dia orang luar? Bagaimana dia bisa memasuki White Jade Hall? Penduduk asli planet Finn semuanya tercengang. Tempat ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Bahkan Saint yang kuat pun tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Oleh karena itu, mereka sangat penasaran. Apa asal usul pemuda itu? Di tengah kerumunan, Ekspresi kedua ahli klan hujan menjadi semakin buruk. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Ya, kau melihatnya dengan jelas. Anak itu. Dia tidak mati. Dan dia bahkan muncul di sini. Ini tidak akan berhasil. Aku harus kembali dan melaporkannya. Keduanya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang dalam kehampaan. Di dalam White Jade Hall, terlihat megah dan megah. Aula-aula tersebar di seluruh tempat. Dan di bagian terdalam aula itu, ada ola mengambang yang bersinar seperti mutiara. Ini adalah tempat di mana Hallmaster mereka berkultivasi. Biasanya, tidak ada yang berani memasuki tempat ini. Namun, hari ini, seorang lelaki tua bergegas mendekat. Dia berlutut dengan hormat dari kejauhan. Dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, sebuah suara tenang terdengar dari istana putih di depannya. Ada apa? Melapor ke Hallmaster, seseorang datang dengan token iblis perak. Dia mengatakan bahwa dia adalah teman lama Hallmaster dan ingin menemuinya. Baiklah, bawa dia ke aula utama. Aku akan segera ke sana. Suara itu keluar. Orang tua itu segera mundur. Di istana perak, sesosok membuka matanya. Pria parubaya itu berwajah persegi. Ada bekas luka di wajahnya yang membentang dari sudut mata hingga dagunya. Bekas luka itu sangat mengerikan. Aura orang ini sangat kuat. Dia adalah sein lapisan surgawi ke-6, yang juga merupakan sein kecil. Cahaya perak berkelap-kelip di matanya. Token setan perak, seorang teman lama. Apakah itu dia? Sampai jumpa.